Bapak mana sih papa? Ada, papanya disono di Bandung ya kan, yang bapaknya bener kan gitu kan. Terus, eh sekarang dia umur 11 tahun nih. Yaudah, dikenalin Irvan, ini siapa nih? Gitu. Udah-udah gak boleh, gak boleh ada orang-orang deket gitu. Sekarang beda lagi gitu. Udah 11 tahun, gak tau memangkin fase-fasenya kan namanya, anak kan. Kamu sendiri gimana? Aku gimana ya? Ya namanya kita kan manusia tetap butuh pendamping. Ya aku sih karena udah kurang lebih 8 tahun lah sendiri gitu kan. Jadi udah-udah merasa, ah udah terbiasa. Cuman ada juga ngerasa kayaknya butuh deh gitu pendamping. Karena kan gak mungkin kita selamanya sendiri, gak mungkin apa-apa kita lakuin sendiri gitu kan. Ya aku contoh deh kayak mama nih. Mama aku kan, marahnya baru operasi gitu. Diabetes basah, ya kan. Tapi alhamdulillahnya gak diamputasi, tapi udah membusuk kakinya jadi bolong, Kak Tos. Gitu udah bolong. Nah jadi pas mama kemarin ke rumah sakit, terus jatuh pula tulang ekor berakangnya ada patah gitu kan. Ya itu aku ngeliat, yang ngerawat kan kita-kita semua. Tapi yang hari-hari, aku kan gak selalu ada di rumah kerja. Hari-hari tuh per jam, Bapak yang ngurus mama. Ngorek-ngorekin ya maaf lah biar. Karena harus dibersihkan setiap hari supaya jaringan dagingnya naik lagi, gak bolong. Katanya udah bolong, udah bolong. Kan gimana sih bolong gitu kan. Aku ngeliat, oh ya bukannya berarti kita punya pendamping itu harus disuruh-suruh. Tapi kan memang kita gak bisa apa-apa, semua kita lakuin sendiri gitu ya. Aku mah ngeliatnya gitu, ya sedih aja sih kalau pas kemarin ngeliat. Itu mama sama papi kok bisa ya? Sampai umur sekian gitu, panjang gitu ya. Pengen gitu aku kayak gitu. Ya apalagi kan, kayak Gibran kan juga, Kak. Ya semenjak mama sakit kan tadinya aku percaya itu semua ke mama nih. Memang aku tuh bergantung banget sama mama, tapi semenjak mama sakit. Sakit kan kemarin lama tuh di OPNAM kan ada sebulangan kan. Karena dua tindakan operasi kan, operasi kakinya bolong itu sama tulang ekornya patah itu kan. Jadi anak aku ya gimana ya? Gak ada yang jagain. Gak ada, aku senangan aku gak percaya sama babysitter apa segala macem gitu. Ya aku sedihnya, ya Allah semoga aku selalu diberikan kesehatan gitu kan. Mama udah gak bisa lah bantu-bantu aku untuk jagain anak, udah gak bisa. Karena justru kita yang sekarang ngejaga mama nih, ngerawat tiap hari bersihin, ngorek-ngorekin gitu. Ya kayak gitu, terus papi tuh yang selalu ngedampingin tuh, bapak aku tuh. Ya gitu aja, sedih aja sih, pengen-pengen lah siapa sih kak Ros, pengen sendiri terus kak. Kamu harus bekerja, tapi kamu juga harus menjaga anak, sekarang juga harus menjaga orang tua, dan harus sehat. Ya, ya aku harus sehat karena kan, ya bukannya aku mau merasa terbebani ya memang kan, semua bergantung ke aku juga gitu ya. Satu keluarga gitu, jadi ya pohon minta anak aku ya pering sehat, terus aku bisa terus kerja. Terus cita-cita aku buat anak-anak aku Gibran, ya beja dia anak yang soleh, terus nanti masa depannya sukses gitu. Jangan harus lebih lah kayak mamanya, jangan kayak mamanya lah, namanya dia anak laki-laki kan gitu. Biar anak laki-laki kan gitu.